Oke saya ulangi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, sir. Alhamdulillah, itu yang paling penting. Hari ini kita pembahasan seperti biasa, pembahasan soal TPS. TPS Wacana, sebelum memulai pelajaran, dan alangkah baiknya kita berdoa dulu agar mendapat keberkahan dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, seperti biasa masih pembahasan dalam soal TPS ini, kita mencari informasi yang ada di dalam teks dan yang ada di dalam tabel. Bagaimana cara kita memahaminya? Kita mulai dari soal yang pertama dululah. Kita soal dulu ya, nak. Yang soal pertama ini, kata itu. Ini kata itu. Pada kalimat ketiga, paragraf kedua di atas merujuk pada A, menyalurkan bakat. B, mengisi formulir. C, mengetahui kegemaran. D, mengetahui minat. E, membina ekstrakulikuler. Oke, udah di screenshot? Bisa kita kembali ke paragrafnya? Udah? Udah, sir. Oke, siapkan juga kertas sama pena ya, nak. Karena nanti ada logika hitung-hitungannya di sini. Oke, ini dia. Tadi paragraf keberapa? Ini dia, nih. Ini udah saya tandai. Dari formulir yang dibagikan. Baca dululah, pahami. Ini saya sini, hilangkan dulu. Oke. Hai? 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 Sudah? Sudah, Sir. Oke, ini tadi berarti kata itu pada kalimat ketiga, sorry, berarti salah saya tandain ini. Ini kan kalimat pertama. Kalimat kedua, berarti dengan cara itu. Sebenarnya itu tadi bukan kalimat ini. Coba perhatiin dulu. Kata itu pada kalimat ketiga, paragraf kedua. Berarti ini dia, kita identifikasi sama-sama. Dengan cara itu, berarti ini ya, ini kalimat pertama, kalimat kedua, sampai titik ini, ini kalimat ketiga. Berarti, dari formulir yang dibagikan itu dapat dikenali berbagai bakat dan minat siswa. Meski tidak semua bakat dan minat siswa itu terpenuhi di sekolah, ya, sekolah mengetahui kegemaran siswa. Dengan cara itu, sekolah dapat mencarikan wadah untuk menyalurkan bakat dan minat siswa. Kira-kira jawabannya apa ini? Ayo, kira-kira jawabannya apa? Mengisi formular, sir. Oke, mengisi formular. Ada jawaban yang lain? Kenapa kok jawabannya mengisi formular, daeng? Karena saya rekan dengan cara mengisi formular, kita tahu, sir. Oke. Jawabannya itu dia. Cuma ini saya salah dikisi apa ya, pemilihan kalimat tadi ya. Jawabannya tetap ini. Jawabannya ini, mengisi formular. Kita lihat di kalimat ke ini dia. Dengan cara itu, sekolah dapat mencarikan wadah. Berarti kan dia harus mengisi formulir dulu atau formular, baru sekolah dapat mencarikan wadah. Logikanya kan begitu. Oke, paham? Paham, Zah. Oke. Sebenarnya, soal ini hanya ini saja, nak. Paragraf ini dan tabel ini saja. Tabel ini, ini saya buat sendiri. Untuk mempermudah dalam kita analisis. Dan tabel seperti ini, jika ini tidak akan anak temukan. Karena yang ini inti sari dari ini. Ini 100, 150, 120. Kita lihat. 100, 150, 120. Ini saya buat sendiri nih, sampai seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Paragraf manakah yang paling tepat melengkapi teks di atas? Teks tadi. A, tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekstra kulikuler cenderung menurun. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa pada setiap jenjang kelas yang menurun. Misalnya, menyanyi dan seni peran. Ini dia dicontohkannya, menyanyi dan seni peran. Ini kata kuncinya. Dari setiap opsion. Tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa. Kita kembali ke tabel. Screenshot dulu. Dan kita bisa kembali ke tabel. Di sini dia katakan cenderung menurun. Pada setiap jenjang kelas yang menurun. Misalnya, menyanyi dan seni peran. Dia katakan menurun. Berarti setiap tahun selalu menurun di semua ekstra kulikuler. Tabel di atas menunjukkan minat siswa cenderung stabil. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa pada setiap jenjang kelas yang cenderung tetap. Misalnya, menyanyi dan melukis. Kita kembali ke tabel atau bagaimana? Kita ini saja ya, nak. Kalau tabel makin pusing. Ini saja yang sudah saya buat intisari. Ini saja. Di sini ada data bola basket, seni tari, melukis, menyanyi dan seni peran. Ini berarti kelas 10, ini kelas 11, ini kelas 12. Apakah ini cenderung menurun? Seperti seni tari dan apa tadi? Apakah cenderung menurun? Lihat. Hati-hati dalam kalimatnya. Kalimat multiple choice itu. Terima kasih telah menonton. Dia katakan, option A cenderung menurun. Dia contohkan lagi, dia katakan di situ, statement dalam jawaban A, seni tari menurun. Sudah ketemu jawabannya? Ini cukup sulit ini. Terima kasih telah menonton. melihat. Sudah ketemu jawabannya? E, Sir. Ya? E Elang Iya, Sir Oke, Elang Siapa tadi jawab itu? Uni, Sir Oke, Uni Jawabannya Elang ya Kita lihat lagi optionnya Apakah jawabannya Elang? Ada jawaban yang lain? Apakah Alfa, Bravo, Charlie, Delta, atau Elang? Eko? Nah, sepertinya mulai berkerut ini pemikiran Jawabannya Benar, jawabannya adalah Elang Jelaskan Uni Mengapa Uni memilih Elang? Ayo Karena di antara option yang limit, Sir Elang yang paling cocok sama tabel yang Sir buat Oke, kita lihat ya, Nak Kita identifikasi dari option A Tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekstrakulikuler Cenderung menurun Setiap jenjang kelas yang menurun Apakah menurun? Tentu tidak Kita lihat tadi di sini Seni tari menurun? Naik, ada 75, 78, dan 80 Dia contohkan di sini tadi Misal seni peran Dicontohkan menyanyi dan seni peran Sementara di sini Seni tari cenderung meningkat Oke, seni peran Sorry, berarti tadi Menyanyi dan seni peran Kita lihat, menyanyi dan seni peran Menyanyi Oke, ada Dari sini memang ada penurunan 57, 46, dan 44 Ini 46, dan 44 Masih dikategorikan cenderung stabil Tetapi dia kenanya di seni peran Di seni peran Justru bukan menurun Di kelas 12 ada peningkatan yang signifikan Sejumlah 180 Maka jawaban opsion A Salah Yang B, tabel di atas menunjukkan bahwa Minat siswa dalam memilih ekstrakulikuler Cenderung stabil Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa Pada setiap jenjang kelas yang cenderung sama Misalnya menyanyi dan melukis Kita lihat, menyanyi dan melukis Menyanyi dan melukis Justru menurun kan? Dia bilang stabil kan? Kalau di sini oke, 46, dan 44 Tetapi kita lihat melukis 68, 54, dan 44 Dari sini saja sudah signifikan penurunan Cukup signifikan Maka opsion B salah Tabel di atas menunjukkan minat siswa Dalam memilih ekstrakulikuler Cenderung fluktuatif Atau naik dan turun Ini fluktuatif, ini naik turun lah Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa Pada setiap jenjang kelas yang selalu tetap Di sini saja dia sudah bilangnya selalu tetap Selalu tetap Ini berarti dia tidak berubah kan? Di sini dikatakan naik turun Di sini dikatakan selalu tetap Misalnya bola basket dan seni peran Sementara basket naik turun Sedangkan seni peran meningkat tajam Kita lihat Basket dari 100, 150, 120 Sementara seni peran 47 Langsung meningkat ke 180 Sudah dua dia salah Di sini dia salah Fluktuatif naik turun di sini dikatakan selalu tetap Ini salah Seni peran itu sir Yang opsi C itu seni peran Oh ya seni peran Ini seni perang ya sih buat ya Sorry sorry Seni perang mula Oke D Dari tabel di atas Diketahui bahwa siswa cenderung Memilih seni peran Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa Yang mengikutinya di kelas 12 Menduduki jumlah terbanyak Di antara semua jenis kegemaran Dikatakan di sini apa Cenderung memilih seni peran Sementara tidak Kelas 11 Hanya 7 orang Maka jawaban yang paling Tepat Itu adalah jawaban eko Dari tabel di atas Kita bahwa cenderung memilih bola basket Meskipun peminatnya tidak memiliki kecenderungan naik Tapi basket mendominasi kegemaran siswa Karena kalau Mengapa saya suruh siapkan kertas salpena Untuk hitung ini Jumlah ini tadi Nih 100 150 100 100 Tambah 150 Tambah 120 Jumlahkan Kan dua nih nih Yang paling banyak Ditambahkan Ternyata masih menang bola basket Oke Kita lanjut Pernyataan manakah Yang paling sesuai Dengan isi tabel di atas A Peminat bola basket Semakin meningkat Setiap tahunnya B Seni tari Memiliki prospek Paling baik Karena peminatnya Selalu meningkat Di setiap jenjang kelas Menyanyi menjadi kegemaran yang paling sedikit Peminatnya E Seni peran Paling tidak Paling tidak Diminati siswa Karena pesertanya Selalu paling sedikit Pada setiap jenjangnya Kita kembali Ya B B Oh Oh Tidak perlu kita kembali Ke sana ya Oke Ada jawaban yang lain Selain bravo Enggak Oke kita lihat jawabannya Oke Kalau kita lihat Peminat bola basket Meningkat setiap tahunnya Apakah benar meningkat Oh Kita lihat Dari Sementara disini Hanya satu tahun Yang dilihatkan kan Hanya kelasnya saja yang berbeda Seni lukis Prospek paling baik Karena peminatnya selalu meningkat Apakah seni lukis meningkat? Peminatnya? Lihat seni lukis Seni lukis Apakah meningkat? Justru mal Menurun sir 68 54 Dan 44 Justru menurun Maka opsensi salah Di setiap jenjang kelas Menyanyi menjadi kegemaran Yang paling sedikit Peminatnya Di setiap jenjang kelas Oke kita lihat Menyanyi Apakah paling sedikit? Justru tidak Seni peran masih ada Paling sedikit Ini masih ada Kelas 12 Masih bisa dikalahkan Dia dengan ini Sama dengan ini Oke Tentu jawabannya Opsennya bukan D Di sini Seni peran paling tidak Diminati siswa Karena pesertanya Selalu paling sedikit Di sini Kelas 12 Sampai 180 orang Maka jawaban yang paling tepat Adalah Bravo Oke Lanjut ke soal nomor 4 Dari data jenis kegemaran Paling diminati siswa SMA Bina Bersaudara Medan Dari data jenis kegemaran Paling Dari data ini Jenis kegemaran yang paling diminati siswa Adalah Berser Bola basket Ada jawaban lain Alpha Oke Benar Jumlahnya 370 Ini tadi sudah kita Apa ya nak Sudah kita hitung tadi ya Oke kita lanjut ke soal nomor 5 Ini dia nih Petunjuknya Mudah kan kalau ada ini kan Semakin ser Tapi nanti kalau ujian ini tidak ada Gak ada ini Ini saya memperlihatkan ini Supaya anak-anak mudah Dalam menganalisis Aslinya soal ini Ini tidak ada Hanya sekedar tabel itu aja Kalau dibaca Pening juga Oke lanjut 5 Berdasarkan minat bakat Paling diminati siswa SMA Bina Bersaudara Medan Untuk kelas 12 A Bola basket B Seni tari C Melukis D Menyanyi Dan E Seni peran Yang paling diminati Kelas 12 Yang paling belakang tadi Seni peran Suka tersalah Oke kita lihat Yang paling diminati Coba lihat Kelas 12 Berarti kelas 12 warna Grey Abu Coba lihat Dari Semua ini Mana yang paling diminati Peran sir Ya Seni peran Ya Udah jelas ya Sekarang memang Ya enak Ada ini Jadi besok Kalau soal ujian ini Tabel seperti ini Ini yang kalian buat dulu Dia kemungkinan Untuk soal-soal Soal seperti ini Dia enggak satu soal Kalau dia ada Text Beserta tabel Dia bisa untuk 5 soal Jadi kalian buat dulu Yang seperti ini Ya enggak perlulah Buat seperti ini Terlalu detail Buat sederhana saja Secara logis Jadi nanti Karena anak-anak Gampang mencari Data-data yang dibutuhkan Ini misalnya 100 Kalian buatnya Zigzag ini Nah gini Tarik ini Ke sini Tarik ke sini Buat 100 150 120 Kan sebentar Ngerjakannya Jadi nanti Lebih mudah Dan mencari Kalau dah ada itu Kan mudah kita nyari Kalau dibaca Lagi dalam tabel Pening Oke lanjut Soal nomor 6 Berdasarkan jenis Kegemaran melukis Siswa SMA Bina Bersaudara Medan Untuk kelas 12 Adalah A120 B100 C80 D68 Dan E44 Jumlakan semuanya Sorry Berdasarkan Siswa SMA Bersaudara Untuk kelas 12 Ini 44 Berapa 44 Oke 44 Kita lihat Oke Sudah jelas ya 44 Kita lihat Ini Melukis Ini dia Melukis Berada di 44 Ini dia Untuk kelas 12 Mudah Kalau ada itu Jadi soalnya Oke kita lanjut Nomor 7 Pernyataan berikut Yang tidak sesuai Dengan tabel Kegemaran Siswa SMA Bina Bersaudara Medan Adalah Disini dicari Yang tidak sesuai A Kegemaran basket Adalah Paling banyak Diminati B Jumlah siswa Gemar seni peran Adalah 227 C Jumlah siswa Kelas 12 Sesuai kegemaran Adalah 468 D D Kegemaran seni tari Yang paling sedikit Ada di kelas 11 E Jumlah siswa Gemar melukis Adalah 160 E E Jumlah siswa Gemar melukis Adalah 160 Coba terangkan dulu Kenapa bukan A Kegemaran basket Paling banyak Diminati Betul Kalau A Oh betul Oke Kalau B Betul Karena 180 Tambah 40 Tambah 7 Oke C Jumlah siswa Kelas 12 Sesuai kegemaran Adalah 468 Berarti dihitung Semuanya Dari basket Sampai Seni peran Apakah ada Nilainya 468 Berapa Jumlahnya Jawabannya D Jawabannya Delta Ayo Siapa tadi Yang jawab D Rahman Oke Oke Muhammad Ayo Kenapa Bukan C Jawabannya Hitung Semua kegemaran Dari kelas 12 Oke kita langsung aja ya Ini dia jawabannya Kenapa Kegemaran basket Paling banyak Diminati Apakah benar Benar Oke B Jumlah siswa Gemar Ini tadi Berapa tadi 45 Tambah 7 Berapa tadi Hitungannya 180 Tambah 40 Tambah 7 Oke Yang C Jumlah siswa Kelas 12 Sesuai kegemaran 468 Berarti Ini dihitung Semuanya Ini kelas berapa Tadi Kelas 12 Kelas 12 Sesuai kegemaran Hitung nih 120 Tambah 80 Tambah 44 Tambah 44 Tambah 180 Berapa jumlahnya Itu Macam diperihan Ganda Macam dipilih Ganda 468 468 Betul 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 ya Betul Yang disini Ditanya Yang tidak Sesuai Kegemaran Seni tari Yang paling sedikit Ada di kelas 10 Apakah benar Di kelas 10 Kita lihat Kegemaran Seni tari Paling sedikit Di kelas 10 Iya Oke Jumlahnya 75 ya Oke Sementara di kelas 11 Ada 78 Dan 80 Yang tidak Yang disini ditanya Yang tidak sesuai Jumlah siswa gemar Melukis adalah 160 Apakah jumlah siswa gemar Melukis 160 Enggak sir Berapa 166 Nah itu dia Dapat kita jawabannya ya Oke Ini dia Kita dapat jawabannya Jawabannya E Ini Pernyataan Yang Tidak Benar Bagaimana Soal ini Lumayan Lumayan ya Nanti dia Kalau sama Kalau anak-anak Anti ujian Tidak ada nih Bantuan seperti ini Tidak ada Jadi anak-anak Harus buat ini sendiri Seperti yang saya bilang Tadi buat cara sederhana Saja Tidak perlu lah Terlalu detail Terlalu makan waktu Seperti ini Buat sederhana aja Yang penting bisa dipahami Jumlah-jumlah Dari dalam tabel Terus diingat Harus ditulis Jadi kita gampang Dalam mencari informasi Apa yang dibutuhkan Oke Silahkan dibaca Oh sorry Jawaban dulu ya Pertanyaan dulu ya Ini soal terakhir Soal terakhir Dalam pertemuan ini Hal yang digambarkan Dalam tabel Jumlah udang Yang diimpor Jepang Dari tahun ke tahun Mengalami penurunan Yang cukup drastis Dan ekspor udang Dari Indonesia Cina dan India Mengalami turun naik Dari tahun 2016 Sampai 2019 Jumlah ekspor udang Indonesia 2016 Dulu hampir sama Dengan jumlah Ekspor udang Dari negara lain Ekspor udang Dari negara India Ke Jepang Mengalami peningkatan D E Udang yang diimpor Jepang dari Indonesia Oke Kita bisa lihat Tabel Dan Dan ini Teksnya Oke Kita lihat ya Di sini Untuk menjalankan Nomor 8 dan 14 Jangan lupa Ante ini Dicek ke psikologi Berarti nomor 9 Sampai berapa Ante itu saya buat Sepanjang 4 tahun terakhir Ini Produksi udang Indonesia Masih Pasar Jepang Temaan Temaan selamat menikmati C, Sir Oke, C Kenapa, C, Dayeng? Ya, berdasarkan tabir, Sir Ini saya buat Ini tidak ada aslinya Ini saya buat mudah saja Jadi di sini Ada grafik penurunan dari Indonesia Sementara Vietnam Dia meningkat Cukup signifikan Tapi di tahun 2019 Semuanya lesu India justru menurun dari setiap tahunnya Cina setiap tahunnya meningkat Tetapi tidak terlalu signifikan Seperti Vietnam ya Yang banyak Cukup banyak Tapi kalau dihitungkan berapa Di sini ada peningkatan sekitar seribu sekian Thailand dari setiap tahun Dia terus menurun Kita lihat Jawabannya C Oke, ini dia Jumlah udang yang diimpor Jepang Jumlah udang yang diimpor Jepang dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup drastis Dan ekspor udang dari Dan ini jumlah udang di sini dah penurunan yang cukup drastis Udang dari Indonesia, China, dan India mengalami turun naik dari tahun 2016 dan 2019 Indonesia dan India mengalami penurunan setiap tahun kecuali Cina Oke Jumlah ekspor udang Indonesia 109.224 ribu 109.224, sorry Hampir sama dengan jumlah ekspor udang dari negara lain Seluruh negara Di sini saya buat sengaja jumlahnya berapa Sedangkan jumlah ekspor udang pada 2019 16.669 Hampir sama dengan jumlah ekspor India Apakah ini sama? Salah ya? Oke Di sini Indonesia di versus nih seluruh negara Udah kalah nih Maka jawaban B bukan jawabannya Ekspor udang dari India ke Jepang mengalami peningkatan Tahun 2017 Berjumlah 34.000 Ini hasilnya yang ada, ini saya tambahkan 2019 ada 9.000 Sedangkan 9.000 sekian Sedangkan jumlah ekspor negara lain mengalami penurunan Seluruh negara menurun di tahun 2019 Sementara India meningkat pada 2006 di 42.991 Ini salah persepsinya Eudang yang diimpor Jepang dari Indonesia mengalami kenaikan 2006-2019 Sedangkan dari negara lain mengalami penurunan Hanya Indonesia, India, dan Thailand yang mengalami penurunan Sementara Vietnam meningkat Oke paham? Paham sir Oke Sampai disini dulu lah pertemuan kita Sampai disini Pertemuan kita hari ini Tolong dibaca-baca kembali Materi-materi Soal-soal yang akan saya masukkan Nanti di dalam psikologi Tolong dikerjakan Jadi nanti ada latihan soal Kurang lebih soal-soal untuk SMPTN itu seperti inilah Untuk tes potensi sekolastik Dalam wacana Seperti itulah Jadi diharapkan Anak-anak itu Dapat mencari informasi Dalam sebuah teks Satupun dalam sebuah tabel dengan cepat Itu intinya Triknya apa? Pahami dan baca Salah satu trik tabel Tadi udah saya kasih tau kan Buat seperti yang saya buat tadi Tetapi Tidak perlulah bagus-bagus buatnya Cukup sederhana saja Karena kita dikejar waktu kan Iya sir Oke Sekian dari saya Jika ada kata-kata saya yang salah Dan menyakiti Mohon dimaafkan Sekian dari saya Kita ucapkan Alhamdulillah Semoga pembelajaran hari ini Mendapat berkah dari Allah SWT Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Pada pertemuan selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih